Intro Tribunars, dimanapun anda berada sore hari ini kami sedang berada di Pelabuhan Lepe Kecamatan Ujung Buluh, Kabupaten Buluh Bumbas Resi Selatan Tribunars Nah, di sore hari ini Kita melihat di wilayah Di area pimpin pantai Kabupaten Buluh Bumbas Umut yang belum masuk ke area garis pantai Tribunars Dan di tempat ini, di pelabuhan ini Ada sebanyak 6 unit kapal yang Tidak diizinkan berlayar Terkibat cuaca listriknya Dan di tempat ini, di tempat ini Terkibat cuaca listriknya Di tempat ini, di tempat ini Kita lihat ada 6 unit kapal Barang kebutuhan Basyarakat Kabupaten Buluh Bumbas Layar yang Tidak bisa berlayar Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Dengan Bapak Dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Arman Pak Arman Ya, pengesah Tabung LPG Pak ya Kapten kapal Kapten kapal Kapalnya apa Pak? Kapal KLM Mandiri Utama KLM Mandiri Utama 01 Pak, bagaimana Pak cuaca hari ini? Cuaca hari ini sangat beruntung Sampai 2 sampai 3 meter Jadi kami tidak berlayar Bisa bandar Ini sudah berapa hari seperti ini Pak? Ini sudah dari tanggal 24 Desember kemarin Cuma cuaca bagus Cuma satu hari saja Begitu Misalnya ini itu buruk meter sampai sekarang Sampai sekarang Harusnya Pak sudah tiba di Selayar Tenggal berapa? Tidak tiba di Selayar tadi Pak Tadi ya Jadi Artinya sempat melakukan pelayar Ke Selayar Tidak, karena kita memang sudah diberingati Dari BIMKG Kami dilakukan pelayar Jadi sudah berapa hari Pak? Tahan di sini Tahan di sini 43 hari Terus di Selayar kemarin 13 hari 14 hari Tadi tanggal 24 Kami dikasih izin Tanggal 2 Tanggal 2 Kami dikasih izin Di sini Setelah tiba di sini Langsung Tahan lagi Kami dikasih izin Waktu pelayaran S-layar Pak Bagaimana Pak? Kami dikasih izin Kami dikasih izin Satu kapal Pak Ini untuk Kebutuhan warga Bintim Pak Atau pulau-pulau? Semua kebutuhan Khususnya di pulau-pulau Selayar Nanti di sana Di distribusi Pak Ya di sana di distribusi Ya baik Pak Terima kasih Pak Anwar Mohon sabar untuk menunggu Cuaca Membaik Selain kapal kayu Atau kapal pengangkut Barang di Kabupaten Bulukumba Tujuan kebutuhan Kabupaten Kepulau Selayar Juga Bila Kabupaten Sumedan Danau ASDP Cabang Selayar Di Bila juga Siang tadi Resmi mengenakan Surat Atau pengumuman Agar tidak Melakukan pelayaran Karena Ketinggian ombak Tentara 2 hingga 4 meter Di wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar Dengan Bira Tribunal Sedangkan Kecepatan Angin Ada 30 Wartu Artinya Cukup berbahaya Jika diizinkan Atau dipaksakan Untuk Terus Tetap Berlayar Sehingga Pihak Otoritas ASDP Di Bira Jabang Selayar Tidak Menizinkan Para Nakoda Ataupun Kepulauan Jasa Melakukan Pelayaran Selain Rute Bira Dan Selayar Atau Pelabuhan Amatata Juga Penyeberangan Kapal Ferry Dari Bira Kabupaten Bulukumba Dilarang Untuk Melakukan Pelayaran Ke Pelabuhan Kabaina Kabupaten Bomba Selawesi Tenggara Di Sana Cuaca Ice Krim Juga 4 hingga 5 meter Di Wilayah Teluk Selatan Terima Alam Ini Para Bila Terkait Memang Setelah Pelabuhan Kepulauan 真的是 Pancala Perjalan Penyebab Bila ари Lalu Tenggara Jadi Kepala Bila Terima Perjanji ansi Pak noises Tenggara Lalu I Bisa Bisa Kepala Menunggu Lex Bisa Funor Mereka berangkat jika memungkinkan Tribun Nas Baik, saya Kota Tribun Timur Sumpah Pakri Dan Tengah Pakri Di Pembangunan Selamat malam Jadi kalau Tertang hidupnya Kenapa? Tertang hidupnya Tertang hidupnya Harik Di rumah yang letih Kalau masing-masing kapal kaya kita ini Dua sampai tiga ratus lima Per hari Itu apa? Tertang hidupnya Tertang hidupnya Ada jelasannya Nah, ada jelasannya Terus ada jelasan Terus ada jelasan Terus ada jelasan Terus ada jelasan Terus ada lima orang Enam orang Kita kan biasa disini Biasanya di pantas Selayar biasa Tapi ini sudah empat Berapa hari? Nah, ini sudah empat Terus ada hari Di hal lima di salu Misalnya kan dua juga Dua atau tiga hari Nah, ini Di seluruh Di salu Jadi, bubangnya 4 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton